Intro Halo Sobat Bepe Kalian ingat gak jagung ganda putri yang hobinya angkat-angkat celana? Ya, dia adalah Ripka Sugiarto Meski belum mereglar juara mentereng dengan partnernya saat ini Namun skill yang dimiliki pebulu tangkis kelahiran Karanganyar Jawa Tengah ini patut diperhitungkan Gak percaya? Nih, Andin berikan bukti Berikut teretan skill memukau Ripka Sugiarto Kita mulai di round 32 Toyota Thailand Open 2021 Permainan apik Ripka Sugiarto beberapa kali sempat membuat ketika Rakul Prajong Jai kelabakan Pertama terjadi sebelum memasuki interval game pembuka Ripka berhasil memangkas perolehan poin sang lawan menjadi 8-10 Setelah memperdayai ganda putri cantik asal Thailand dengan penempatan kok yang begitu api Kemudian di awal game kedua Tertinggal tipis membuat Ripka Fadia berusaha sekuat tenaga untuk menyamakan kedudukan Usaha mereka pun tak sia-sia Setelah sambaran maut Ripka meluncur mulus ke badan Rawinda Dan yang terakhir pas ke interval game kedua Setelah dipaksa berjibaku oleh ketika Rakul Prajong Jai Ganda putri Indonesia mendapat kesempatan untuk menyerang balik berkat pengembalian api Ripka Meski James Miss Fadia berhasil di Bandung Tapi serangan Ripka selanjutnya berhasil membuat sang lawan terkecoh Ganda putri Indonesia sempat kelabakan oleh serangan batu Mendelru pada pertengahan rally Yang membuat City Fadia harus menjatuhkan badan Demi menjaga kok agar tetap mengudara Tapi siapa sangka Adu balas-balasan pukulan ini ditutup oleh Ned Chute menyilang Ripka Sugiyarto Yang membuat Delru tersungkur Hingga harus mendapat perawatan medis loh Sobat BP Berhasil mengunci game pembuka membuat batu Mendelru semakin bermain agresif di awal game kedua Tapi pertahanan ganda putri Indonesia sangat sulit untuk ditembus Bahkan mereka mampu membalikkan keadaan loh Ripka membuat peluang dengan netting manjanya Kemudian dilanjutkan intercept tajam bertubi-tubi Tak ingin menyerahkan game pembuka dengan mudah ke Matsumoto Matsuyama Ganda putri Indonesia ini pun berjuang mati-matian ketika tertinggal 13-19 Usaha mereka pun membuahkan hasil Setelah ganda putri andalan Jepang ini Tak mampu mengimbangi permainan api Ripka di bibir net Di awal game kedua Ganda putri Indonesia dipaksa berjibaku Oleh wakil Jepang yang ingin menyamakan kedudukan Bahkan Fadiyah harus melakukan diving Agar Kok tetap mengudara Tapi lihatlah bagaimana cara mereka membalikkan keadaan Netting silang yang dilancarkan Ripka Memaksa lawan mengirim Kok agak tanggung Yang langsung disambut jam semis keras Fadiyah Dan yang terakhir di quarter final Uber Cup 2021 Di awal game pembuka Ganda Putri Indonesia tampil sangat apik Mereka pun berhasil unggul 8-4 Setelah blocking menyilang Ripka Memperdayai putri tasu Pajirakul Sapsire Taira Tanacai Pas ke interval game kedua Ripka memukau penonton dengan aksi briliannya Setelah jam semis tandemnya dikembalikan Ia dengan cerdiknya langsung mengubah kecepatan Kok Yang membuat Sapsire Taira Tanacai Dipaksa mengirim Kok agak tanggung Dan lihatlah yang terjadi selanjutnya Dan lihatlah yang terjadi selanjutnya Terima kasih.